Nah, kita bisa lihat sendiri ya Yang tadinya per speaker hambatannya ada 7 OHM Jika di rangka seri, speaker hambatannya menjadi 14 OHM Nah, disini dampaknya, kerugiannya adalah speaker menjadi bersuara pelan Tetapi power amplifier tidak mudah cepat panas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya di channel Hafiz Elektro Kali ini, saya akan menjelaskan cara menyusun seri atau menyusun paralel dari sebuah speaker Entah itu speaker middle, speaker subwoofer, atau speaker yang lainnya Yang gimana? Keuntungan dan kekurangan dari menyusun seri atau menyusun paralel dari sebuah speaker itu sendiri Ini sebagai contoh, saya akan mencontohkan ada speaker berukuran sekitar 1 in ya ini mungkin Sekitar 1 in yang berapa OHM juga saya belum tahu Dan mari coba kita ukur dahulu Apakah ada berapa OHM speaker ini Coba kita ukur terlebih dahulu Tidak ada hambatan Sekitar Ambatannya sekitar 7 OHM Dan ini Speaker yang ini Ada berapa OHM Dan ini juga sama ada 7 OHM Ambatan sekitar 7 OHM Nah bagaimana caranya Menyusun seri atau menyusun paralel dari sebuah speaker itu sendiri Dan dampaknya, kelebihannya atau kekurangannya dan dampak dari amplifier itu sendiri Di sini saya akan jelaskan Untuk pertama Kalau menusun seri Kalau speaker disusun seri Itu dampaknya atau kekurangannya adalah speaker menjadi bersuara pelan Tetapi keuntungannya TR final amplifier tidak mudah panas Atau istilahnya Jika speaker disusun seri Speaker akan bersuara kecil Tetapi keuntungannya amplifier tidak cepat panas Berbeda dengan yang di rangkai paralel Yang di rangkai paralel Itu speaker bersuara keras Tetapi power amplifier akan mudah atau akan cepat panas Nah disini saya akan contohkan bagaimana cara untuk merangkai dari speaker yang di paralel Saya akan contohkan disini Kalau untuk yang di rangkai paralel Kita bisa sambungkan Kita bisa solder dulu ya Kita solder dulu disini Dan kita solder Sambungkan memakai couple disini Dan kita sambungkan ke kaki speaker yang satunya Nah Terima kasih Terima kasih Jadi seperti ini ya Cara untuk merangkai paralel dari sebuah speaker itu sendiri Yang dimana Jika kita ukur hambatannya Yang tadinya speaker satunya hambatannya sekitar 7 ohm Kita bisa ukur ada berapa hambatannya Dan hambatannya Jika disusun paralel Hambatannya berada di kisaran 4 ohm Yang tadinya speaker hambatannya 7 ohm Yang speaker 1 ini hambatannya 7 ohm Jika di rangkai paralel Berarti receiver oh Speakernya ini Akan berubah Hambatannya akan berubah menjadi 4 ohm Sekitar 4 ohm Yang jika speaker 1 ini hambatannya ada 8 ohm Yang tadi juga Yang ini juga ada 8 ohm Jika diparalel Yang disusun paralel Seperti ini Gambatannya menjadi berkurang Sekitar 4 ohm Bisa kalian lihat disini ya Sekitar 4 3,5 atau 4 ohm Nah itu keuntungannya Dari merangkai paralel Nah disini Saya Akan kasih tahu lagi Caranya untuk merangkai seri Dari sebuah Speaker itu sendiri Jika merangkai seri Nah sebagai contoh disini Jika ini disusun paralel Seperti ini ya kawan Kita bisa Sambungkan kabel lagi Disini Dan disini Dan disambungkan ke Power Appli Kita bisa sambung disini Kabelnya Yang menuju ke Amplifier Atau disini Juga bisa Nah untuk merangkai Untuk rangkaian serinya Kita bisa Sambungkan seperti ini Dan ini cara Untuk merangkai Airi Ini kabel Yang ke Power Appli Dan disini juga Kabel yang ke Power Appli Dan kita ukur Hambatannya Jika ada speaker Yang dirangkai seri Yang tadinya Satunya Hambatannya Satu per speaker Hambatannya Sitar 7 Dan yang ini juga Hambatannya Ada 7 ohm Jika dirangkai seri Seperti ini Ya Disambung kabel Seperti ini Kita bisa ukur Hambatannya menjadi Dua kali lipat Dari Hambatan Satu per speaker Tadi Nah kita bisa Lihat sendiri Yang tadinya Per speaker Hambatannya Ada 7 ohm Jika dirangkai seri Speaker Hambatannya menjadi 14 ohm Nah disini Dampaknya Terugiannya adalah Speaker Menjadi Bersuara pelan Tetapi Power amplifier Tidak mudah Cepat panas Atau Istilahnya Tidak cepat Panas Bersedah Jika dirangkai Paralel Seperti ini Tadi Jika dirangkai Paralel Seperti ini Speaker Yang tadinya Anggapannya 7 ohm Atau 8 ohm Atau Menurun Menjadi Setengahnya Nah seperti Ini Seperti yang Kalian Lihat Ambatannya Berpisar Sekitar 4 ohm Yang tadinya 7 ohm Ambatannya Sekitar 3,5 ohm Nah Keuntungannya Disini adalah Jika dirangkai Disambungkan Ke power Ampli Speaker akan Bersuara Keras Tetapi Amplifier Cepat Panas Nah jadi Jika kalian Mempunyai 2 buah Speaker Atau Mungkin Mempunyai Speaker Lebih Bisa Kalian Sambung Paralel Atau Sambung Disambung Seri Apa saja Keuntungannya Dan kelebihannya Bisa kalian Lihat sendiri Rasakan Sendiri Mungkin cukup Itu saja Videonya Muka kalian Tau Dan Udang Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh